Halo, selamat pagi Tribuners yang kita sedang berada di Hotel Hayamuro sedang ada pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Terenggale untuk pemilu tahun 2024 ada 471 orang yang akan dilakukan sumpah pengucapan sumpah dan janji jabatan cerita pelantikan sebagai anggota panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 471 tersebut diambilkan dari 157 desa yang ada dan kelurahan di Kabupaten Terenggale sedangkan setiap desa ini diisi oleh 3 VPS sehingga total jumlahnya adalah 471 dari 157 desa dikalikan 3 orang di setiap desa para peserta ini menyisihkan para pesaingnya dalam dua tahapan yaitu pertama seleksi tertulis atau seleksi tersebut dan yang kedua adalah seleksi wawancara seleksi wawancara sendiri menjalankan keuangan pada hari Rago hingga Jumat tanggal 18 sampai 20 Januari lalu di masing-masing kecamatan di mana desa tempat para pendaftar tersebut mengikuti seleksi Nanti akan dilakukan pengambilan sumpah janji dan pelantikan yang akan dilakukan di depan komisional KPU Kabupaten Terenggale ada beberapa materi yang menjadi perhatian oleh KPU Kabupaten Terenggale dalam seleksi kemarin yang utamanya adalah terkait pindah-pilih dari domisili luar kota lalu mencoblos di Kabupaten Terenggale karena pada tahun 2019 dulu sempat terjadi pemungutan suara ulang karena ada kesusaha rupa yang berdomisili dari luar kota lalu pindah ke Terenggale untuk pemilihannya dan terjadi kesalahan dalam pemungutan suara sehingga pemungutan suara harus dilakukan ulang saya untuk panitia pemilihan kecamatan sudah dilakukan pelantikan pada bulan Januari lalu yang berjumlah setiap kecamatan ada lima panitia pemilihan kecamatan oke sekian dulu Triveners laporan Sofian Arief Chandras habis dari Kabupaten Terenggale selamat pagi selamat pagi selamat pagi Terima kasih.